Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kita berdua sama dia, kita putus. As always. Yaudah, pinggiswa. Oke. Janji, gak gitu lagi. Bener ya? C'mon, c'mon. Kanan. Satu, dua, tiga. Kanan. Wah! Tidak. 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 Tidak, Tidak. Aku mau duduk. Aku capek. Tidak, Tidak. Aku mau duduk. Tidak, Tidak. Aku mau duduk. Udah aku capek, ah. Amanda, kamu tadi udah bisa loh. Gak bisa. Bisa. Aku lihat tadi bisa. Kamu aja yang pesimis. Masa gitu doang sih? Ya gini. Sekarang, Gini aja. Kamu injek kaki aku. Terus kamu ikutin gerakan aku nanti. Oke? Ini gampang. Gak sesusah yang tadi, oke? Susah, gimana caranya? Belum dicoba juga. Gimana sih bikin yang susah? Jangan karas kepala. Ayo, let's do it. Bisa. Percayakan sama aku? Super Tafid. Ayo. Oke. Bentar. Balan-balan. Ya. Oke. Nah. Sekarang, kamu injek kaki aku, oke? Oke. Satu. Dua. Tiga. Nice. Very good. Very good. Oke. Oke. Satu. Wa. And. Oops. Plan. That's good. Mmhmm. Ako bilang apa. Dua. Kali lagi ya. Enggak sekarang. Kiri kamu, kanan aku. Oke. Pelan. Satu. Dua. Enggak. Yes! Di mana ya Kinan taruh surat itu? Pasti di sini kok. Kok kika ada sih? Gak ada sih? Aduh! Kemana sih dia taruhnya? Padahal aku cuma penasaran, apa sih isi surat itu? Gede lagi. Kenapa, Van? Aduh. Kayaknya mau nguguk deh, sayang. Aduh. Aduh. Nguguk lagi. Iya nih, sayang. Ada-ada aja nih. Lo... Mogok ya? Kasian, Claudia. Aduh. Yaudah, kalau gitu, kamu ikut saya aja. Mobil kan gak panas, dan gak mogok lagi. Gak usah repot-repot, Pak. Claudia biar saya ngantar. Ini paling cuma salah busi doang. Yakin kamu bisa tepat waktu ngantar ke kantor saya. Kalau dia terlambat gimana? Kasian loh, Claudia. Dia bisa kena SP sama bosnya. Hah, mau tahu jawab. Oh, sayang. Kalau gitu aku berangkat sama Pak Herman aja ya. Tapi kan... Udah, udah. Kamu kan juga harus kerja. Kalau kamu masih ngantarin aku ke kantor dulu yang ada kamu telat. Udah gak apa-apa aku sama Pak Herman aja. Claudia aja pinter. Yaudah, urusin dulu tuh motor yang mogok. Kalau perlu, beli yang baru. Tapi beli motor juga. Karena kalau uang kamu pasti gak cukup lah beli mobil baru. Yang ada mobil bekas. Kalau mobil bekas itu, nanti mogok lagi. Kasian, Claudia. Masa iya dorong-dorong mobil? Belum juga nikah. Udah bikin susah. Ayo, Claudia. Ikut. Iya, Pak. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kamu hati-hati. Ntar kabarin aku. Iya, Pak. Hati-hati. Jangan pelek aku terus kamu modus ya. Hehehe. Oke. Kiri ya. Satu. Dua. Enggak. Ikut. Betul kan. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Kanan kamu. Kiri aku. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Sekarang. Tiga. Tiga. Satu. Tiga. Satu. Tiga. Tidak! Maaf! 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 Aku mau kata aja ya. Ini saya video call si David. Dia udah sampe rumah sakit pasti. Ntar. Siapa ya? Sorry. Oh. Tuan Muda. Aku lupa lagi. Emang tadi dia bilang kalo aku udah sampe disini, dia mau ngomong sama kamu. Mau ngomong sama aku? Ya. Aku angkat dulu ya. Halo Tuan Muda. Fit? Kamu udah sampe Fit? Sudah Tuan Muda. Maaf, saya lupa ngabarin tadi. Karena pas datang kesini, saya langsung nemenin Amanda untuk belajar jalan. Emangnya Amanda udah bisa gerakin kakinya Fit? Masih belum sih. Tuan Muda makanya saya lagi ajarin dia untuk jalan. Eh tapi memang disaranin sama doktor untuk gerakin terus biar terbiasa. Apalagi katanya dia dia diijinin pulang besok. Sekarang dia lagi istirahat. Saya mau ngomong sama orangnya. Tuan Muda. Emang ngomong. Ya Tuan Muda. Selamat ya. Kamu sebentar lagi udah bisa pulang. Makasih. Kamu kalo mau bisa jalan lagi, pelan-pelan ya. Step by step. Dan ikutin terus sarannya David. Memang pasti akan capek. Tapi kamu harus kuat ya Amanda. Kamu harus bisa kembali normal lagi. Abi. Nanti malam kamu akan kembali memanggil aku dengan nama. Alia. Yang penting kamu tetap semangat ya. Kamu harus cepat sembuh. Terima kasih banyak pemuda. Tengah. 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 Terima kasih.